Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng Mudah-mudahan kita terus bisa sehat, produktif Dan bisa melakukan berbagai macam kegiatan yang perlu kita lakukan Kali ini saya ingin mengucapkan selamat Kepada Bung Erik Thorhir sebagai Ketua Umum PSSI yang baru Serta juga Pak Amali dan Ibu Ratu Tisha sebagai Wakil Ketua Umum PSSI yang baru Nah memang kita begitu banyak berharap dengan PSSI ini Bagaimanapun olahraga sepak bola adalah olahraga yang paling digemari di Indonesia ini Walaupun prestasinya masih jauh dari harapan Sebagai negara yang nomor empat populasinya di dunia Terbesar ya, terbesar di Asia Tenggara Di Asia pun mestinya juga kita gota G20 Urusan sepak bola ini kita masih diurusan 150an Karena itu maka setiap kali ada kesempatan untuk pembenahan Dan untuk kemajuan sepak bola Indonesia Tentu saja kita sambut dengan baik Termasuk hadirnya pengurus baru PSSI Ketua Umum baru, Wakil Ketua Umum baru dan EXCO-EXCO nya juga baru Dan kita harap ini semua bisa nantinya kemudian Berwujud pada olahraga sepak bola yang lebih maju Lebih berkembang, lebih sehat Lebih membuat kita bangga Prestasinya tentu saja Dan juga terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit Di dunia sepak bola yang selama ini Melanda sepak bola kita Nah, persoalannya kemudian yang muncul adalah Misalnya joke yang baru yang muncul di media sosial ini Katanya Ketua Umum PSSI yang baru Pak Erick Thohir Itu mau menghadap kepada Menpora Untuk melaporkan hasil Kongres luar biasa PSSI Hanya saja katanya Menpora sedang berhalangan Katanya Menpora sedang menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Umum PSSI Atau ada lagi begini Ketua Umum PSSI yang baru Pak Erick Thohir Ingin menghadap ke Menpora Tapi tiba-tiba di tengah jalan dipanggil oleh Presiden Karena beliau juga adalah Menteri BUMN Dipanggil oleh Presiden Sehingga Pak Ketua Umum PSSI ini Mewakilkan kepada Wakil Ketua Umum PSSI Pak Amali Orangnya sama Nah ini adalah Ya mungkin kelecuan-kelecuan yang muncul Karena Menpora itu adalah Pembina Menurut undang-undang keolahragaan Menpora itu pembina seluruh cabang olahraga Dan memang biasanya setelah ada Kongres Kongres dan pengurus baru dari cabang-cabang olahraga PPPB-nya itu PSSI atau PBSI, PBVSI Atau IPSI atau apa saja Itu biasanya melapor kepada Menpora Menyampaikan kepada Menpora Pengurus barunya Dan kegiatan-kegiatan program kerja ke depan Dan kemudian Menpora juga memberikan blessing Memberikan arahan-arahan Dan juga dukungan Termasuk pendanaan kalau dimungkinkan Dana ke Menpora memungkinkan Bisa saja kita memberikan bantuan Kepada cabang-cabang olahraga yang Mempunyai program-program yang jelas Untuk membangkitkan atau membangun Cabang olahraga tersebut Dan Memang akan jadi Ya kerancuan-kerancuan yang Berkait-mengkait atau Misalnya Karena Pak Amali juga adalah Wakil ketua umum PSSI Jadi kalau pengurus PSSI menghadap kepada Menpora Pada dasarnya Pak Amali juga Menghadap kepada dirinya sendiri Nah ini Memang agak Baru terjadi Baru terjadi Memang boleh menteri menjadi Menteri-menteri untuk menjabat Menjadi pengurus cabang-cabang olahraga Kalau tidak salah sekarang ini Pak Prabowo Ketua Umum PW IPSI Pencasilat Lalu kalau tidak salah Ada menteri juga yang menjabat Untuk Balau sepeda kalau tidak salah ya Atau Juga ada menteri yang Menurusan kalau tidak salah Renang atau Dayung saya lupa Ada cabang-cabang olahraga dulu Dulu persatuan golf juga Dijabat oleh salah satu menteri PGI Juga pernah ada menteri yang menjabat Sebagai ketua umum Cabang olahraga Oh Sekarang kalau tidak salah Pak Luhut juga menjabat sebagai Ketua cabang olahraga atletik Kalau tidak salah ya Ada Jadi boleh Menteri-menteri Menjabat sebagai Ketua Umum cabang olahraga Di negara lain juga begitu Yang memang menjadi persoalan Kalau Menpora Yang menjabat Sebagai pengurus cabang olahraga Karena menpora Sebagai pembina Seluruh cabang olahraga Dialah Apa namanya Pembinanya Yang menjadi Pengayom Seluruh cabang olahraga Sehingga kalau menpora kemudian Menjadi pengurus cabang olahraga Orang kemudian Jadi Ya akan terjadi Kerancuan-kerancuan Semacam itu Karena Dia sebagai pengurus cabang olahraga Kemudian juga Dia mengayom seluruh cabang olahraga lain Tapi Kadang-kadang ada proses-proses Yaitu tadi itu Pengurus PSSI Menghadap kepada Menpora Sementara Menpora sendiri Adalah pengurus PSSI Nah Karena itu Sejak awal sebenarnya Saya ingin Menyampaikan bahwa Sebaiknya Pak Amali Memilih salah satu Mau jadi menpora Atau menjadi pengurus PSSI Wakil Ketua Umum PSSI Bisa saja Kalau beliau Mengatakan bahwa Mundur dari Kepengurusan PSSI Dan tetap menjadi Menpora Bisa Bisa juga Beliau mundur dari Menpora Lalu kemudian menjadi Wakil Ketua Umum PSSI Fokus di situ Bisa Dan memang saya dengar Bahwa Pak Amali sudah Mengajukan permohonan Pengurusan diri kepada Presiden Katanya secara informal Tentunya harus secara formal Supaya Bisa ditindak lanjut Secara administrasi Untuk Untuk mengurusan diri Sebagai Sebagai Menpora Artinya Beliau memilih Fokus Di Sebagai pengurus PSSI Itu juga bagus Ini adalah Pilihan-pilihan Yang Yang Sama-sama Baik Dalam arti PSSI juga Kita ingin Pengurusnya Fokus Membenahi Cabang Keluarga Sebab bola Yang memang Digandrungi Dan Ditonton Oleh Jutaan Rakyat Indonesia Hampir semua orang Pengamar Sebab bola Dan Karena itu Kalau beliau ingin Fokus Di Sebagai pengurus PSSI Itu juga baik Atau Sebaliknya Itu pun Baik Bagaimanapun Apapun Bidang Dimana kita Berkarya Berprofesi Atau Mengabdi Itu adalah Pengabdian Yang kalau kita Bisa lakukan dengan Baik Kemudian Berguna bagi Masyarakat Bangsa dan Negara Itu juga Adalah Ya Satu Pahala Kan begitu Dan Karena itu Kita lihat aja Mudah-mudahan PSSI Segera bangkit Prastasinya Sebentar lagi Kita mau jadi Tuan rumah Piala Dunia Under 20 Kalau tidak salah Ya Sehingga Ini juga Kesempatan Pengurus baru Untuk mempersiapkan Squad tim Yang terbaik Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah Mempersiapkan Strategi Pembinaan Usia muda Karena Atlet itu Tidak bisa datang Kita saja Tiba-tiba kita mengharapkan Atlet yang jago Sementara tidak pernah kita bina Pembinaan Usia muda Secara berjenjan Terstruktur Di seluruh Indonesia Sehingga Kemudian Yang kita dapatkan Atlet-atlet yang Yang handal Mulai dari sejak dini Dan Memang Hasilnya baru kita dapat Beberapa tahun kemudian Tapi Kalau kita tidak mulai sekarang Ya Beberapa tahun kemudian pun Kita tidak mendapatkan hasilnya Tentu Selain dari Kompetisi itu sendiri Liga Indonesia Ini Liga Satu, Dua, Tiga Dan sebagainya Klub-klub Pembinaan klub-klub Berbagai macam Sarana-prasarana Dan tentu saya Apa namanya Timnasnya sendiri juga Yang sekarang dilatih oleh Sintayong Kita semua berharap Yang terbaik Dari pengurus yang Yang baru ini Kita doakan Pengurus terbaru Pengurus baru ini Bisa menjalankan tugasnya Dengan baik Dan PSSI Kemudian bisa berjaya Sepak bola Indonesia berjaya Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa